Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Depa, lu liat tuh juara lu! Kalah telak dari lawannya! Dari mana sih? Mamam tuh juara si Irmas! Tapi lu liat aja pertandingannya tadi. Skillnya Ucup emang bagus kok. Cuman sayang aja di side kedua dan ketiga konsentrasinya tuh kepecah. Oh sorry. Untung aja Ucup kalah. Coba kalo menang bisa malu kita. Masa Ucup menang anak kita kalah? Mau taruh dimana muka papi. Bi, ga boleh kayak gitu ah. Kalo Topan kemarin kalah berarti memang belum waktunya Topan untuk menang. Lagian tim mereka ini kan sama-sama udah berjuang. Jadi ya udah lah sama aja. Ya tau itu namanya kemenangannya tertunda. Paham papi paham. Gampung-gampung. Gampung. 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 It's OK Cu. Gampung. Kamu sudah berjuang semampu kamu. Dan itu hebat. Good Cu. Cuk, saya percaya, ketika kamu mampu meraih sesuatu, kamu tidak akan menjadi sombong sehingga tinggi hati menyundul sampai ke langit. Dan ketika kamu jatuh, kamu gak akan menjadi duduk. Tetap semangat, Cuk. Kamu kuat. Kamu hebat. Masih banyak pertandingan lain yang akan kamu menangkan di lain waktu. Masih banyak pertandingan lain yang akan kamu menangkan di lain waktu. Mamanya Peng, saya sebetulnya sedih sekali Ucup karena menang. Tapi saya yakin, pasti Ucup orang yang paling sedih di sini, Peng. Namanya juga permainan, Ben. Masih ada menang, ada kalah, Ben. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malah jadi kalah. Ih, malu-maluin aja deh. Malu-maluin tuna sakti. Ah, Bu Tika gimana sih? Kagak, lihat apa itu? Mama Cici lagi sedih. Kalau ngomong sembarangan aja. Pak Toyo gimana sih? Emang omongan saya ada yang salah? Enggak kan? Ya kagak. Biar cepet rapih. Kelar. Galinya sejap. M alien. Merah juj sicur. Baik суprat sebagai barang. R집ah, bangalik. Jok, maafin Ibu ya, maafin Ibu ya Nek ya, tadi Ucup tak kalah, pasti karena Ucup kepikiran masalah Papa dan Ibu kan, Jok, kalau Ibu tawakan begini, Ibu akan menahan diri untuk cerita sama Ucup. Ucup. Ibu udah jangan nangis, Ucup tak kalah karena mau di waktunya aja kalah, bukan karena Ibu sama Allah rumah Papa. Maafin Ibu. Iya. Gak jauh-jauh tempat perawatannya tutup. Kira-kira Bang Jaya nih, ajak makan mie ayam dulu. Atau lagi, Din? Nih, 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 nih. Eh, mentang-mentang lagi promo, makannya pake dua porsi. Kan itu tuh, beli tiga gratis satu. Satu, dua, tiga. Ini gratisnya dong. Hah, lama-lama bangkrut kita. Iya nih, bener Bang Didin, enak tuh. Eh, eh, Mbak Rani, Mbak Rani. Makan mie ayam dulu, mumpung lagi promo nih, Didin. Udah, tadi sama Bang Jaya. Oh, iya. Mbak Rani, ngomong-ngomong udah tau gak? Eh, apa ya? Tadi ada orang nagih utang ke rumahnya Tita. Dua puluh lima juta loh. Dua puluh lima juta, yang bener sih, Boy Win. Iya, udah gitu nih, si Tita minta Bang Jaya ngelunasin utangnya. Hah, kasihan sih sama Bang Jaya. Dia kan udah banting tulang, capek-capek. Jadi driver taksi online, eh, disuruh ngelunasin utangnya si Tita. Hah, tega banget ya si Tita. Eh, Boy Win, salah denger kali. Beneran, sumpah. Ibu-ibu ini aja pada denger kok. Iya kan, Bu? Iya, iya, bener-bener. Kita denger kok. Eh, yaudah, kalau gitu Rani pulang dulu ya. Iya, iyaudah. Nah, makan. Hampir jatuh. Bukar lotak wangana. Coach, Pak Bagas gimana ya? Dari tadi koknya nggak ngeliat? Eh, Kania. Nanti saya ceritain. Tapi kamu nggak usah khawatir. Yang jelas Pak Bagas baik-baik aja. Ya? Emangnya Pak Bagas kenapa, Coach? Kania. Mungkin Pak Bagas ada urusan mendadak sehingga nggak kasih tau kita. Tapi kamu tenah ya. Pak Bagas nggak kenapa-kenapa kok. Siapa tahu nanti kita sampai penginapan Pak Bagas sudah ada. Kamu tenah ya? Tapi nggak ngelapakan Coach. Yaudah yuk. Pembagian hadiah sudah mau dimulai. Ya. Gendronko number 5. Kania. Pembagian hadiah. Pembagian hadiah. Pembagian hadiah. Kania. Terima kasih.